Karena banyak banget yang nanya alat ini buat apaan Dan ada juga nih bro yang bilang Kalau aku kurang kerjaan Hmm kayaknya ini adalah waktu yang tepat nih bro Buat jelasin ke kalian semua Jadi ini tuh alat sederhana Yang biasa aku pake buat melintir korek bro Karena yang biasanya kalau aku melintir korek Pake korek api biasa kayak gini Biasanya koreknya suka gosong dan banyak gelembung kayak gini bro Ini tuh karena apinya gak stabil Yang bikin hasilnya gagal kayak gini Tapi kalau aku panasin pake alat ini Hasilnya itu lebih bagus dan juga lebih jernih Tanpa ada bekas bakaran kayak tadi Dan karena berkat alat sederhana ini Aku udah bisa ngejual lebih dari seribu korek per bulannya bro Keren banget kan Jadi kalau masih ada yang bilang bikin ginian gak ada kerjaan Udah deh mending kita sama-sama belajar bikin ginian bro Karena berkat bikin ginian Aku udah dapetin banyak rupiah bro Yuk sama-sama belajar mulai dari sekarang